Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemisah, bertemu lagi bersama saya, Hera Wati Muntik Pemisah, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara Isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri Pemirsa, intensitas hujan di bulan November yang begitu tinggi serta cuaca ekstrim menyebabkan ombak laut tinggi mengakibarkan muara sungai beragih meluap dan merendam pemukiman warga yang ada di sekitar desa Serampah, desa Pirdaus, dan desa Cempadak Lobang Dari pengakuan warga kepada Monalisa TV bahwa banjir ini sudah terjadi sejak satu bulan yang lalu tetapi tidak selamanya dan kadang surut seperti pasang surut laut Desa Serampah kecamatan Serampah ini menjadi langganan banjir dan juga mencapai pinggang orang dewasa Masyarakat berharap kepada Bupati Dharma Wijaya melakukan normalisasi sungai beragih serta pemasangan tanggul dan penghijauan daerah muara sungai beragih sehingga dapat meminimalisir luapan sungai beragih apalagi saat musim penghujan seperti bulan ini Kami masyarakat sedang beragih menagi janji politik Bupati Dharma Wijaya sesuai visi misinya Sergai maju terus Mandiri, sejahtera, dan religius Bagaimana visi misi tersebut dapat terwujud kondisi banjir yang menjadi langganan setiap tahunnya belum tuntas dan terpenuhi Bukan sandang dan pangan yang kami butuhkan tapi bagaimana daerah kecamatan Serampah di tahun-tahun mendatang bebas dari banjir Ini yang seharusnya menjadi program skala prioritas Dharma Wijaya Adelin Tambunan untuk memenuhi janji politiknya yang belum dinikmati masyarakat kecamatan Serampah Selain penanganan banjir dan pembangunan infrastruktur jalan serta program lainnya yang menjadi masyarakat yang mandiri dan religius Dari pandangan Monilisa di beberapa desa yang dilanda banjir Selasa 9 November 2021 Tinggi air sudah mencapai 1 meter sehingga masyarakat harus mengungsi ke rumah saudara dan kolega terdekat Banjir yang sudah mencapai 1 bulan tersebut berdampak pada perekonomian warga Apakah jargon sege maju terus menggiring masyarakat maju menuju lautan lepas? Punuhan bahkan mungkin ratusan rumah terendam banjir Warga hanya menggantungkan nasibnya menunggu bantuan pemerintah daerah Tidak sedikit keluarga yang hilang mata pencarian mereka untuk kebutuhan hidup sehari-hari mereka Pasang suruhnya air tidak dapat dikendalikan Bupati Dharma Wijaya dan Wakil Bupati Adelin Tambunan menangkap informasi melalui media Banjir melanda hanya mie insen yang didapat Kerugian materi ratusan juta terkini Sungai Beregi menjadi kesaksian Bupati dan Wakil Bupati mencari solusi Sudah mengalami yang lama Pak, sudah hampir 1 bulan lebih 1 bulan Pak ya 1 bulan lebih Pak Banjir Pak Banjir Pak Dalamnya segini Pak, 1 meter lebih Jadi ketinggiannya segini Pak ya, sepinggang Bapak tinggal di sini? Desa serampah, desa serampah, desa serampah, desa serampah, desa serampah, jalan kancil Jalan kancil Pak ya Apa hal apannya Pak sama pemerintah setempat Pak? Diharapannya apa Pak? Saya semenjak banjir ini, di sini memang saya ngekos balik pedes Pak sudah penonton bantuan Pak atau dari anggota dewan yang jatuh sini Pak yang orang-orang ini dari desa Pak mungkin atau mungkin satu kakek sama bapak gitu dengan bapak apa nih Pak bolehkah Pak ceritakan ini adalah angkutan apa nih Pak angkutan penyeberangan armada akibat-akibat banjir ya boleh ceritakan Pak apa cerita banjir ini Pak kendala banjir karena kondisi jalannya sangat rusak berobong dalam dan kira-kira batas pinggang Pak dalam air 100 pinggang Pak ya sudah berlangsung berapa lama nih Pak sudah ada satu minggu Pak dengan Bapak apa nih Pak Bapak apa siapa Pak siapa saya masri-masri bayang ini alamatnya dimana nih Pak ini desa Pirdaus 9 yang dalamnya disana rusun 1 desa Cipirak Lobang ini dua desa pak boleh tahu pak berapa biaya alat angkut ini Pak menyentangkannya perunit ya Pak ya 10.000 Pak perunit kami angkut gila-gila dari pagi sampai habis malam bapak-bapak ya sekitar berapa ya kalau kita katakan ya boleh 300.000 Pak berbagi-bagi namanya armada yang mengangkut banyak Pak ini dengan ibu siapa Bu ya dengan ibu si Rupiah kepala dusun-dusun satu desa Serampah sedang berdari boleh Bu ceritakan tentang kejadian banjir ini mulai kapan Bu kalau kejadian banjir ini sudah setengah bulan cuman dia lainnya ini udah ada satu minggu yang lainnya tersebut sudah ada satu bulan Bu ya ini Bu apa namanya Bu tempat kita ini Bu kalau ini bantaran sungai berdagai maksudnya Bu ini tenda ini tenda dari BNPB ini dapur Bu bantu siapa nih Bu bantuan dari Kemensus Kemensus ya kalau dari pemerintah setempat desa atau Kecamatan atau dari desa ada memberi juga bantuan untuk dapur-dapur umum yang kemarin disalurkan terus tuh dari pemerintah setempat dari Kabupaten itu ada mendrop untuk ke rumah-rumah penduduk yang yang tak terjangkau itu diberikan 5 kg beras untuk satu rumah-rumah yang untuk anggota dewan kita disini ada kasih bantuan Bu kalau anggota dewan ada yang kasih bantuan dari DPRD ada bu ya yang ada BNPB dari Kabupaten Sedang Bedagai Sumatera Utara Tim Liputan Budiman Mali Monalisa Tiwi menggabarkan